Peringatan Hari Tani Nasional diwarnai kericuhan di kantor DPRD Sulawesi Tenggara pada kamis pagi. Mahasiswa kecewa tidak ditemui anggota DPRD. Aksi dorong terjadi antara sejumlah petani dan petugas Satpol PP di depan pintu masuk DPRD Sulawesi Tenggara pada kamis siang. Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulawesi Tenggara bersama gabungan mahasiswa ini kecewa dengan anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang tidak mau menemui mereka. Aksi ini dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. Penguasaan lahan Sulawesi Tenggara tidak seimbang. Tuntutan kami adalah sebagai petani berikanlah, distribusikanlah tanah untuk rakyat petani. Bukan untuk konglomerat, bukan untuk korporasi. Masyarakat Tetani juga meminta sejumlah poin kepada DPRD Sulawesi Tenggara, yaitu membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, laksanakan reforma agraria sejati dan segera menyelesaikan konflik agraria yang ada di Sulawesi Tenggara. Guna meredam kericuhan massa, petugas kepolisian Polres Kendari turut serta mengamankan jalan yang unjuk rasa. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, AINUS melaporkan. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, AINUS melaporkan.